Hai zaman dulu ini senter sangat primadona sobat kreatif dan saat ini sudah jarang sekali ya ke dijumpai senter seperti ini dan kebetulan saya mendapatkan ini bekas ya yang sudah lama tidak dipakai dan kondisinya pun seperti ini sobat kreatif apakah ini bisa diselamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat td kreatif berjumpa lagi dengan channel td kreatif ya di pada kesempatan kali ini dan kebetulan saya menemukan senter ini sobat kreatif ini senter jadul ya senter yang sangat legend ya ke zaman dulu ini sangat primadona rata-rata para orang tua di kampung ya umumnya ini memiliki senter seperti ini dibela-belain beli ya untuk senter seperti ini karena ini sangat ke zaman dulu ini sangat diperlukan tentu saja sebagai penerangan waktu keadaan darurat ataupun ketika mau jalan malam ya ini bisa dipergunakan untuk menerangi jalan dan satu lagi ini biasa digunakan oleh para penjaga lingkungan ataupun papahan sip di kampung ya zaman dulu ini sangat di butuhkan ya senter seperti ini dan oke kali ini saya akan memperbaiki kembali Apakah ini masih bisa diselamatkan ataupun masih bisa diperbaiki ya karena kondisinya sudah sangat memperhatikan dan terlebih dahulu saya akan membersihkan karat-karat ya karat-karat dari seluruh bodi dan bagian dalam belak centernya karena ini sangat kurang ini ya kotor dan disini saya menggunakan bensin untuk membersihkannya supaya bisa luntur ya untuk karat-karatnya ya walaupun ini sedikit agak susah sobat ya untuk membersihkannya karena ini sangat karatnya sungai lumayan sangat kuat ya sobat ktd ya di sini saya mempercepat ya untuk videonya supaya tidak kepanjangan untuk durasi videonya sobat ktd kreatif oke untuk senter ini saya akan rubah ya sedikit rubah untuk bagian-bagian dalam karena untuk baterai nya nanti saya akan ganti menggunakan baterai yang bisa di charge sobat ktd eh tidak lagi memakai baterai yang sekali pakai ya yang zaman dulu itu yang gede kebetulan ini untuk senter ini menggunakan dua buah baterai ya sobat ktd berarti 1,5V x 2,3V ya untuk kekuatan dari baterai ini dan satu lagi untuk bagian lampunya itu masih bagus sebenarnya tapi saya tidak akan pakai ya karena itu lampu bijar ya dia menyalanya warna kuning tidak putih jadi kurang-kurang makanya disini saya akan ganti menggunakan lampu yang zaman sekarang ya dengan LED yang coba sekarang ini sudah selesai untuk proses pembersihannya dan kira-kira begini ya walaupun tidak benar-benar bersih untuk karat-karatnya tapi ini sudah lumayan menarik ya ataupun sudah lumayan bersih walaupun tidak 100% bersih oke langsung saja saya akan merakit ini kembali disini ini untuk bagian lampunya lampu bawahnya kebetulan masih bagus jadi saya sudah tes ya tapi saya tidak akan pakai yang ini saya akan menggunakan ini ini ada kebetulan saya memiliki lampu LED HP seperti ini dan ini untuk ukuran 1 watt sobat td oke langsung saja disini saya akan saya akan rakit ya pertama-tama saya akan posisi ini ya mengambil ataupun pasang dulu untuk bagian ini bagian depannya seperti ini nanti saya akan coba paskan untuk bagian lampunya karena ini tidak masuk ke dalam ya jadi saya akan taruh saja di bagian atas ya langsung saja disini saya akan sambungkan kabel ya ke bagian dan untuk bagian yang tengah itu adalah plusnya ya plus dari baterai ya yang saya akan kasih timah dulu karena saya akan pasangkan kabel disini terlebih dahulu tadi saya teteskan look ya supaya untuk timahnya mudah menempel di bagian permukaan yang akan disolder dan untuk yang ini bagian di pinggir itu adalah drone-nya ya dan sebagai catatan ini untuk drone-nya tidak langsung ya dari depan ke belakang karena ini bodinya menggunakan eh plat ya ataupun eh ini apa yang namanya seng ya jadi dia langsung terkonek ke depan ke bagian lampu dari belakang ya dari tutup dari tutup center ini kan berfungsi sebagai ground ya dari baterai seperti ini dan oke langsung saja disini saya akan pasangkan lampu ya seperti ini mudah-mudahan ini bisa pas ya ya seperti ini langsung saja tinggal disambungkan kebetulan ya untuk kabelnya kebetulan yang merah adalah plusnya dan yang betulnya adalah drone-nya sobat kerek ya sudah selesai dan disini saya akan menggunakan baterai seperti ini ya ini baterai bekas dari powerbank dan ini yang merah adalah bekas laptop ya baterai laptop dan kebetulan untuk yang merah itu itu masih isinya masih bagus ya untuk dayanya dan kebetulan untuk yang coklat itu sudah hampir habis untuk daya baterainya belum di charge karena disini saya tidak memakai module charger jadi saya menggunakan baterai yang masih full ya untuk dayanya dan nanti saya akan pasangkan ya tapi tidak di video ini untuk module chargernya supaya bisa diisi ulang untuk baterainya karena supaya tidak memperpanjang durasi ya jadi saya tidak videokan ya untuk bagian pemasangan module chargernya sobat td dan ini untuk kabel yang merah tadi saya sudah konekan di bagian depan ya bagian lampu yang di tengah itu tapi saya lupa tidak mempedeokannya sobat td maaf ya eh bisa di tinggal dibongkar saja di bagian depannya ya dan oke ini sudah selesai ya untuk bagian pronya itu sudah menempel ke tutup ya tutup dari senternya jadi ya langsung bisa terkonek ke bagian depan sobat td gratis jadi tidak usah memakai kabel langsung dari baterai ke depan jadi cukup dan ini kebetulan untuk bagian saklarnya sudah tidak bisa berfungsi ya berfungsi normal dan tadi waktu saya tes ini tidak menyala ya untuk bagian lampunya karena untuk saklarnya tidak bisa terkonek ya ke depan ke dari bagian lampu sampai ke baterai bagian ground belakang ya dari tutup makanya disini saya akan berganti ya untuk bagian ke saklarnya menggunakan saklar yang ini bekas kebetulan bekas mobil-mobil anak-anak sobat kreatif ya mainan saya saklarnya kecil ya yang seperti ini tidak terlalu besar jadinya masih seimbang dah seimbang jadi tidak terlihat kelihatan besar ya seperti ini ya seperti ini untuk hasilnya walaupun ini baris dari barang bekas ya dan ini sudah bisa menyelam dan ini sangat terang sekali sobat ya di sini kebetulan ini lampunya belum saya matikan nanti saya akan tes di luar ini hasilnya sudah saya bawa keluar ya ke posisi gelap dan ini sebenarnya ini sangat terang ya tapi ini tidak menyorot ke depan ya tapi untuk nyalanya ini melebar ya karena reflektornya terlalu besar ya jadinya ini tidak jauh ya untuk jangkauan cahayanya ya tapi ini masih berguna ya bisa dipergunakan lagi dalam keadaan darurat ataupun untuk sebagai penerangan di jalan seperti ini untuk hasilnya sobat redek semoga ini bisa di ambil manfaatnya sobatnya kreatif ya jika menemukan benda-benda jadul seperti ini jangan dulu dibuang ya siapa tahu bisa diperbaiki kembali atau bisa dimanfaatkan kembali contohnya seperti senter jadul seperti ini ini zaman dulu sangat primadona sobat kreatif ya sangat dicari orang banyak ya karena ini sangat dibutuhkan zaman dulu ingat banget saya waktu masih kecil ya orang-orang tua bisa memaliki senter seperti ini rata-rata hampir semua ya walaupun tidak semua dan terima kasih sudah menyimak sobat kreatif sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa untuk like subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari tembik ratus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh